Dalam rekaman video amatir, terlihat warga yang emosi terus menghajar pelaku perampokan yang tertangkap di parkiran sebuah minimarket. Pelaku Iqmal Ramadan, 27 tahun, membantah. Namun keberadaan saksi dan bukti membuatnya tak bisa lagi mengelak. Peristiwa berawal saat pelaku berpura-pura belanja. Namun saat pegawai kasir lengah, pelaku langsung menodongkan sebilah golok yang ia bawa. Setelah mengambil sejumlah uang, ia pun berusaha melarikan diri dengan sepeda motornya. Namun pegawai toko dibantu warga berhasil menangkap pelaku tak jauh dari minimarket. Polisi mengamankan pelaku dan menyita barang bukti sebilah golok, uang 17 juta rupiah, dan sepeda motor pelaku. Di ruangan kasir, yang di situ ada saksi dan pelapor yang sedang di dalam kasir. Dan di situ pelaku langsung menodongkan sebilah golok kepada saksi dan pelapor, langsung mengambil uang yang berada di kasir. Untuk jumlah nominalnya yang diambil sama pelaku itu sekitar 17 juta. Pelaku telah mendekam di sel tahanan MAPOLSEK Cisauk dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Andrianto, untuk CSI RTV.